Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa, pemerintah akan membangun lembaga pembiayaan mikro dan layanan perbankan untuk mempercepat pemberataan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Salah satunya dengan memulai layanan bank di atas kapal untuk para nelayan. Layanan bank di atas kapal diinisiasi sebuah bank BUMN untuk menjangkau masyarakat, khususnya para nelayan yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarno, mengatakan layanan perbankan bagi kalangan nelayan di pesisir ini melayani hampir semua jenis transaksi perbankan, diantaranya penyediaan kredit dan produk layanan perbankan lain seperti tabungan dan deposito hingga transfer dana antar bank. Sampai saat ini kan kita sudah puji coba ini, tidak ada kendala yang berarti gitu. Karena intinya di kapal itu ada petugas kapal, ada petugas bank, berarti yang pujinya itu. Jadi satu paket itu, petugas kapal untuk mengoperit kapal, petugas bank untuk mengoperit transaksi perbankan. Sementara itu Gubernur Bank Indonesia, Agus Martuwardoyo pun menyatakan, kedepan peningkatan layanan perbankan semestinya tidak terbatas pada layanan di atas kapal, tapi juga membuka kantor kas tetap bagi para nelayan yang berada di pulau-pulau kecil. Pulaunya aja 17 ribu, jadi kalau dilihat mungkin sampai 2 ribu, 4 ribu kapal masih bisa gitu. Dan tadi kan banyak yang mengharapkan, kalau sudah bisa ada akses keuangan, itu kalau bisa tidak 1 hari, 1 minggu jasa pelayanan ini, mungkin 1 minggu 2 kali. Tetapi setelah nanti lebih tinggi frekuensinya, mungkin bisa buka kantor kas tetap di pulau-pulau itu. Untuk sementara, fasilitas perbankan di atas kapal ini baru ada 1, dan baru melayani wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kedepan diharapkan langkah ini dapat ditiru bang-bang lain, agar pemerataan pembangunan dapat tercapai di seluruh pelosok negeri.